AOC 24B1XH5 Pertarungan 24 inch di bawah 2 juta udah makin panas guys Dan gue rasa ini titik terpanasnya Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2020 Buat kalian yang ikuti GTID, pasti kalian tau kemarin udah sempet gue mention Kalau AOC pun ngeluarin yang baru untuk refresh tipe monitor lama dia di bawah 2 juta Ini kemungkinan refresh dari AOC 24B1XHS yang jadi XH5 Dan kita sama-sama lihat apa yang bisa dikasih monitor ini Dari dust dan packagingnya semua serba biasa buat gue Dan udah sering banget juga lah Kita lihat di tipe-tipe AOC yang seri entry level kayak gini Mungkin juga karena gue udah kebanyakan lihat yang luar biasa-luar biasa kali ya Asteris yang dikasih itu luar biasa simple sih menurut gue Pertama satu kabel power dan adapter Jadi adapternya gak di dalam monitor At least ada satu part yang gak di dalam monitor Supaya ngurangin resiko rusak monitor secara keseluruhan Manual book yang kita cuekin pastinya Dan satu kabel HDMI Stain monitornya yang tipe V yang di belakangnya ada segitiga juga Tapi disini cuma satu bukan dua kayak di G2 series Dan kalau kalian puter kalian bisa lihat besinya itu sekitar cuma 40% ya Sisanya 60%nya plastik gitu lah Jadi disini kualitasnya cukup aja dan ada 5 karet disana yang dikasih ke kita untuk penahan Dan kalau kalian mau cepetin kakinya ini disini tinggal kalian buka satu baut di bagian bawahnya Supaya kalian bisa pakein bracket di Vesa monitor ini yang 75x75mm Bagian belakangnya ada logo AOC yang warna hitam Jadi kalau kalian get itu sedikit samar-samar ya Soalnya bodinya juga hitam juga Tapi bodinya disini bahannya dari dof kasar batu pasir gitu Jadi ingat kalau kalian mau beli monitor ini dan pakein bracket Kalian harus beli kabel TPL Supaya leluasa dan bisa dorong monitor ini mentok tembok Port yang dikasih juga simple Satu port D-Sub dan satu port HDMI 1.4 1.4 Port audio jack dan port power That's it Chasis belakang monitor ini udah keren tanpa adanya sambungan-sambungan Langsung dibuat sama AOC melapisi sampe bagian depan Ya sampe bagian depan sampe panel bagian depan Model bezel di monitor ini tentunya udah teriset bezel-less dengan ukuran sekitar 0,6 cm Ya udah tipe 2020 lah ya Dan ada logo AOC di tengah-tengah bezel bagian bawah Terakhir bagian bawah monitornya tentunya ada tombol pengaturan OSD yang bukan joystick Dan posisinya ini agak aneh ya Nggak di pinggir Nggak di tengah-tengah juga Jadi dia tuh di tengah-tengah dari yang kedua gue sebutin tadi Mungkin karena modelnya ini di paling pinggir itu modelnya menipis gitu ya Jadi dia nggak muat kalau ditaruh paling kiri Dan kalau kalian perhatiin monitor ini sama sekali nggak kasih lubang dimanapun untuk keluarin panasnya Berarti hitnya itu keluar dari sela-sela kecil di port monitor ini Dan mungkin jarak-jarak kecil sambungan-sambungan monitor Dimana ya memang spek monitor kayak gini sih nggak akan generate hit banyak Jadi ya aman-aman aja ya Spek monitor ini nggak bisa gue nemuin di website resmi AOC Linknya gue taruh di bawah kalau kalian pengen lihat Itu ada tulisan website-nya AOC monitor wrap gitu Dotcom apa gitu Dan sebenarnya di display specification ada Cuma karena bodinya nuansa silver gitu Itu gue takutnya beda aja speknya jadi ya gue nggak pakai yang itu Karena AOC paling banyak sih kodenya di luar negeri beda-beda Speknya antara lain 23,8 inch IPS panel flat Refresh rate 75Hz harus dengan HDMI Dan kalau pakai di sub cuma bisa 60Hz 250 nits brightness dengan kontras rasio 1000 banding 1 Typical standar sih Respon timenya 8 milisnya kan GTG Dan disini nggak ada adaptive sync sama sekali Jadi nggak ada free sync ataupun g-sync Gue nggak nemuin ya di speknya Color gamut yang diklaim 87% ntsc dan srgb 101% Disini nggak ada informasi tentang panel bit depth-nya berapa Gue asumsi mungkin 6 bits plus farsi standar Power consumption-nya ada di typical di 20W Dan monitor ini cuma bisa tilt aja dan kualitasnya ya oke lah Cukup jauh ya tilt ke atasnya Sebelum gue tes pakai data color Settingan di YSD-nya gue berusaha cari yang paling terang Yang bisa monitor ini dapetin Jadi gue ukur dulu pakai mata gue Settingannya kalian bisa lihat pas kita pengetesan OST Color gamutnya kita dapetin di 99% srgb 77% adobe rgb 79% dcip3 Dan 74% ntsc Ini standar lah di bawah 2 juta Tonyspon di monitor ini Ya kualitasnya biasa aja lah Nggak bagaimana menarik Brands maksimum yang kita bisa dapetin di monitor ini 268,0 nits Ini lebih tinggi sedikit daripada spek yang ditulis Dan kontrasnya lumayan di 1180 banding 1 Dan white point-nya agak kebiruan di 7600 kelvin Color uniformity-nya cukup lumayan Maksimum di 3,1 delta E Dan sisanya di bawah 2,5 delta E Cukup rapi lah Luminous-nya juga dapet yang rapi Dimana max-nya cuma sampai 11% paling gelap Dibanding titik paling terang di tengah Dan sisanya di 9% ke bawah Color uniformity-nya juga bagus sih Max-nya di 6,46 delta E Dan max-nya di 2,03 Gue sih ngeliat kalau di bawah 2 juta Rata-rata kualitas color akurasinya Kurang lebih sama lah ya Saat setelah dikalibrasi Panel-nya lebih rapi lagi Dimana max-nya turun ke 5,77 delta E Dan average-nya rapi banget Bisa sentuh di 1,07 delta E Data color kasih nilai di monitor ini secara default Tanpa kalibrasi di 4,0 point Hasil dari data color akan kita slide show Di video di atas sini Dengan pengetesan OSD dan bleeding Monitor ini menarik Karena kalian bisa dapetin B1 XA5 ini Di harga 1,5 jutaan Dengan garansi 1 plus 2 biasa 1 tahun full garansi Dan 2 tahun sisanya di cover servisnya aja Mungkin buat kalian pengetahuan sedikit Jangan terkecoh sama 2 garansi servis Setelah 1 tahun full pertama Karena kalau di 1 tahun ke atas Monitor kalian kena panel Rusaknya Biaya ganti panel akan sama Kayak beli monitor baru Semua yang garansi tipe kayak gini Di Samsung atau LG Ya hal yang sama berlaku Sayangannya untuk monitor ini Untuk 75Hz IPS Ada di Samsung S24 R350 Harganya di 1,6 juta Berikutnya Visonic VE2432H Itu kekurangannya ada di Dia kasih kabel VGA men Di 1,5 juta Berikutnya ada Visonic VX2481H Ini menarik Monitor ini menarik Yang akan kita review berikutnya Di 1,9 juta Dan tentunya AOC24G2E5 Garansinya 1 plus 2 Di 1,850 Berikutnya ada AOC24V2Q Ini gak ada Vesanya 1,6 juta Berikutnya LG24MK600 Di 1,9 juta Garansi 1 plus 2 Mahal banget LG Di sini AOC tipe ini Ya di 1,5 juta Masih lumayan lah Mengisi posisinya Tapi ketika kalian Tambah 100 ribu Ada V2Q disana Yang dapet kabel DisplayPort Dan kakinya lebih tebel Dan ininya juga kotak nih Standnya juga kotak Dimana ketika kita lihat monitor ini Walaupun model V-nya Dia udah tambahan Satu segitiga di belakang gitu ya Ya masih mudah Untuk dijatuhin Kalian bisa liat ya Walaupun angle-nya sedikit Dibantu lah ya Belakang situ Sama aja Tipe V satu jari men Satu jari gak jatuh dia Di 1,6 juta Juga ada Samsung Yang udah 300 nits Dengan port yang mirip Dan kakinya juga tipe V Tapi dia plus 8 bits murni Disitu Nah yang menarik disini Ketika ada Vuesonic VA2432H Di 1,5 juta Dimana dia kasih 3 tahun Garansi full Ini membuat posisi AOC Di sebelah gue Jadi kurang menarik Ya memang Semua berubah Ketika IPS 24-in 14400 Di bawah 3 juta Masuk ke pasaran banjir Langsung Itu berdampak Bukan hanya 14400 di atas 3 juta Tapi ke monitor-monitor Di bawah 2 juta Kayak gini Dimana ketika kita Lihat di bawah 2 juta Sekarang Ada atau enggaknya Display port Itu gak penting lagi Ada atau enggaknya FreeSync dan G-Sync Compatible Juga gak penting lagi Respon timenya berapa Gak penting Bahkan cocok Atau enggaknya Untuk second monitor Ya itu pun Jadi kerasa kurang penting ya Yang pernah gue bahas Di 24MH sebelumnya Cek disini videonya Seperti gue bilang tadi Kita cuma cukup tambah Sekitar 700-1 jutaan Tergantung lo mau ngincer Tipe yang mana ya Bisa cek di GTA Di top 10 Di atas sini juga Kita udah dapetin IPS 144Hz Memang kualitasnya jauh banget Saat kita main game ya Dari 75Hz Dan ketika kalian pake 144Hz itu Dan nge-game Dalam jangka waktu lama Pas balik lagi ke 75Hz Ya bener-bener Ngerasa kayak patah-patah gitu Itu gak nyaman banget Lo gak akan pengen balik lagi Sebenernya Ya untuk sekarang ya Di bawah 2 juta Gue melihatnya sih Yang penting sekarang itu Mungkin liat dari sisi Yang mana kualitas panelnya Yang paling bagus Mungkin kita nanti Bisa pastiin Yang mana yang terbaik Di refresh GTA di top 10 Di bawah 2 juta Di Desember nanti Karena kita tungguin Semuanya masuk dulu Shifting fungsi Yang tadinya monitor Di segmen ini Orang mungkin bisa berpikir Untuk gaming biasa aja Jadi 60-75Hz gitu ya Sekarang segmen ini Cuma menjadi monitor Sejuta umat Yang gak bisa lebih Dari itu fungsinya Dan ketika orang Tanya lagi sekarang Bang Di bawah 2 juta Yang bagus untuk game apa bang Pasti gue Dan kalian yang udah sering Nonton GTA Dia akan langsung Rekomen orang itu Ke 144Hz Di bawah 3 juta Ngapain lagi lu Nge-game di bawah 2 juta gitu Di akhirnya menurut gue Segmen di bawah 2 juta ini Akan dimenangkan oleh Brand yang berani Bantai harga Seperti yang udah pernah Gue jelasin ke kalian Gimana Peperangan di China Itu dimenangkan oleh Brand Yang hajar-hajaran murah Bukan dengan Mengorbanin kualitas barang Karena ada kan yang murah Mengorbanin kualitas barang Armageddon SPC dan lainnya Tapi Yang mereka lakukan itu Membuang layer distributor Atau middleman Yang banyak terjadi di Indonesia Sehingga Gimana caranya Brand itu bisa langsung Jual ke customer direct Salah satunya yang gue tau Mungkin direct selling Lewat e-commerce Ya kalian bisa tau ya Toko hijau Toko orentan Toko merah Dan hal itu pun Udah dilakukan Oleh dua brand besar Di China sana Xiaomi Dan AOC Gue sih berharap AOC bisa jadi Salah satu pionir di Indonesia Ngelakuin apa yang AOC di China Lakukan Gue sih gak bilang Monitor di sebelah gue Ini jelek Tapi baju gue sih Udah mengatakan Bahwa ini biasa aja Dan gue tau bahwa Di luar sana Bakalan banyak yang beli juga Monitor Satu setengah juta Ya banyak lah yang mau Gitu Satu setengah juta men Tapi kalo gue liat sekarang Dimana brand-brand ini Perangnya tuh beda sedikit Gitu ya Semua dari sisi harga Karena kita bisa liat Sama-sama ya Sekarang ya Di bawah dua juta Dimana brand-brand ini Perang Dengan beda-beda Dikit semua harganya Tapi Dari sisi fungsi Ya gak ada bedanya lagi Gak ada yang lebih menarik Tapi tanpa disadarin Misalkan Tiba-tiba Xiaomi dateng Ke Indonesia Resmi gitu Anggaplah salah satu tipe Yang kemarin kita review deh Dia dateng dengan 1,3 juta gitu Dan direct selling Ke customer Seperti dia di smartphone gitu Game over Brand lain Kalo gak mempersiapkan diri Dari sekarang Kenapa gue bisa bilang gitu Karena ya Menurut gue pribadi Dan yang gue liat ya Anggaplah 3-4 bulan yang lalu Gimana di AOC 24G2 E5 Itu bisa laku keras Dengan spek yang dikasih Tinggi banget Dan saat itu memang Belum ada 24 inch 144 yang murah Dan itu Sampe goib gitu Gue gak tau Apakah AOC masukinnya dikit Dan Gue gak tau ya Waktu itu dikit atau banyak Cuma banyak banget yang Tanya ke gue Digit ID gitu ya Bang Dimana Bang dimana gitu G2 E5 G2 E5 Segala macem Itu barang bisa goib Dan gue bingung sih saat itu Sebuah monitor bisa goib gitu ya Bahkan pada saat itu Mungkin kebutuhan monitor Gak sebanyak sekarang Karena sekarang kan lagu Eval Semua orang yang punya laptop Mau Mau punya monitor ya Dan seharusnya sekarang Itu lebih jor-joran lagi Brand itu bermain Karena Kuenya tuh makin gede Apalagi monitor di bawah 2 juta ya Kue usaha Kue orang yang mau Monitor di bawah 2 juta Itu gede sekali Dari semua kalangan orang Dari semua kalangan orang Dari semua kalangan orang Dan lu lihat sendiri Mereka bedanya tuh gak ada Nah kalau kalian lihat nih sekarang Mereka tuh beda-bedanya tuh Kan gak banyak-banyak banget gitu Pasti ada satu brand yang ngerasa Gimana ya caranya gue push Push penjualan Gimana caranya Dia pasti di push terus dong Sama yang punya brand Misalkan di HQ nya di Singapura Atau dimana gitu Mereka pasti di push Eh gimana cara jualan Gimana cara jualan Ujung-ujungnya Cuma ada satu Yang bakal di korbannya Middleman dan distributor lah Yang akan di cut gitu Dan ketika satu brand itu Memplopori Yang lain tinggal ngikut Itulah yang gue lihat Terjadi di China sana Itu yang gue bilang tadi AOC dan Xiaomi Itu memimpin di depan Jauh banget Penjualannya kayak orang sinting Kuantiti yang gak jelas Banyaknya luar biasa Puluhan ribu Kalian bisa lihat ya Mungkin di video Yang sebelum-sebelumnya Kalau kalian lihat di video gue Agon gitu Versus Agon versus Xiaomi Ya seperti yang gue bilang lagi Dan kembali lagi guys ya Di 2 juta ini adalah Posisi yang crucial menurut gue Apalagi Di Indonesia menurut gue Karena orang mau beli monitor Ya Semurah mungkin Semurah mungkin Dan segmen di bawah 2 juta ini Segmen yang paling besar menurut gue Dibandingin segmen yang lain Di bawah 2 juta ini Ada siapa yang bisa memenangkan disitu Dan setiap brand punya urgensi Untuk menang di bawah 2 juta Contoh lah kayak kemarin Samsung aja berani masukin di 1,6 juta Mereka punya urgensi Kenapa? Karena siapa yang menang di bawah 2 juta itu Brandnya akan naik banget Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya kembali lagi Anggeplah lu ke warnet gitu Anggeplah lu ke kantor gitu Brandnya ada muncul Dia pakai monitor Sebuah monitor di bawah 2 juta dong Pasti itu buat admin-adminnya Bahkan kalau bisa Di bawah 1 juta gitu Kalau bisa gitu Di bawah 2 juta kan itu monitor-monitor Dia lihat brandnya gitu Secara nggak langsung Itu marketing-marketing Brand itu langsung Dimarketingkan dengan Dipakai orang Pada saat di toko-toko gitu Dan pasti mereka Pakainya di bawah 2 juta Ngapain mereka pakai yang di atas 2 juta? Ngapain kesensi lah Buat kerja doang Buat sejuta umat Dan siapa yang bisa menang? Ya sama kejadiannya Kayak 24G2 E5 kemarin Dimana semua orang Mau beli barang itu Dan tiba-tiba Aucin naik banget Dan semua orang nyari Apalagi 27G2 24G2-nya itu bagus-bagus ya Ya itulah Ya gue bisa bilang Satu-satunya cara Dan satu-satunya yang Akan dilakukan brand ke depannya Apalagi 2021 Mereka pasti Akan Membuang Distributor Kalau mereka nggak mau korbanin kualitas Pastilah mereka nggak mau korbanin kualitas lah Mendingan gue buang distributor Dan itu Seperti Thanos bilang ya Inevitable Itu nggak bisa dipungkirin Nggak bisa di Nggak bisa di Apa ya? Nggak bisa Nggak bisa di Apa ya? Inevitable itu apa ya? Nggak bisa dihindarin gitu Iya nggak bisa dihindarin Ya Dan pastinya Pastinya semua customer Dan semua yang nonton di GTID Untuk mencari monitor Semakin enak Ketika peperangannya Semakin sadis Di bawah 2 juta itu Ya itulah Pandangan gue Tentang monitor satu ini Kenapa gue jadi ngomongin yang lain Gue Eldun dari GTID Sampai jumpa di video berikutnya Dan tetap Canggih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.